Peristiwa Merah Salju Jelit 27 Bapak 43 Keturunan Keluarga Persilatan Malam berlarut, bulan sabit bercokol dengan cahayanya yang redup dingin, menyoroti mukanya yang pucat, menyoroti goloknya yang hitam. Fo'ang So'at berdiri diam di bawah sinar rembulan, di depannya adalah hutan belantara, demikian pula di belakangnya adalah hutan belukar. Seorang diri diahadapi alam semesta yang tak berujung pangkau gelapnya, seolah-olah dia sudah tiada di dunia ini. Dunia seakan-akan sudah melupakan dirinya. Badan lelah, kantong kosong, perut kelaparan, badan kedinginan lagi. Tiada tempat untuknya berpijak, karena walau dia punya rumah, tapi dia tak boleh pulang. Dengan kedua tangannya sendiri dia mengubur pujaan hatinya, ingin dia menuntut balas, sayang siapa pembunuhnya dia belum mengetahuinya. Yang dia tahu salah seorang musuhnya adalah Bih Hong Chun, tapi dia pun tidak tahu kemana dia harus mencarinya. Yap Kei menganggapnya sebagai teman, tapi bukan saja dia menulak, malah lari menyingkir. Akan tetapi kecuali Yap Kei, tiada seorang pun manusia di dunia ini yang memandang dirinya sebagai kawan, umpama dia mampus di tengah jalan, mungkin takkan ada orang mengurus jenazahnya. Dunia sebesar ini, seolah-olah tiada tempat lagi untuk dirinya berpijak. Hidupnya seolah sudah berlebihan, tapi dia justru harus mempertahankan hidup. Lalu apa pula yang harus dia kerjakan bila bertahan hidup? Kemana dia harus pergi? Kemana pula dia harus menuju? Dia tidak tahu. Sampai pun malam ini dia harus kemana dia pun tidak tahu. Sampai pun sebuah hotel yang paling rendah dan murah serta bobrok pun dia tidak berani masuk ke sana, karena sepeser uang pun dia tidak memiliki. Apakah dia harus hidup terluntah-luntah sepanjang hari dan malam menunggu hari terang tanah? Lalu apa pula yang harus dia kerjakan setelah hari menjadi siang? Tangan Fo Ang Soa tetap menggenggam golok, sanubarinya terasa hambar dan kosong. Dulu paling dia masih bisa merindukan seseorang, meski rindu merupakan suatu tekanan batin yang menyiksa jiwa, tapi sedikitnya ada seorang yang patut dia kenang. Tapi sekarang, sekarang apa pula yang dia miliki? Hanya kekosongan belaka, sampai pun dendam kesumat yang sudah mendarah daging dalam sanubarinya, kini sudah terasa terpencil, seolah-olah hayalan belaka. Dan itulah yang paling menakutkan. Dengan mengertak gigi, sedapat mungkin dia mengendalikan diri, meski tiada orang lain di sini, dia tetap mempertahankan supaya air matanya tidak meleleh. Pada saat itulah sekonyong-konyong dilihatnya sesosok bayangan orang berlari kencang keluar hutan belantaranan gelap sana. Seorang serbah hitam yang mukanya berlepotan darah. Laksana dikejar setan jahat layaknya sampe pun orang berdiri di depannya pun sudah tak terlihat lagi, hampir saja dia menumbuk badan Fo Ang Soat. Begitu dia berhadapan dengan Fo Ang Soat, untuk berpaling pun sudah terlambat. Raut mukanya yang sudah terpukul hancur berubah dari bentuknya semula, mendadak berubah lebih mengerikan karena dibayangi rasa ketakutan yang tak terperikan. Fo Ang Soat malah tidak merasa heran, siapapun takkan menyangka di dalam hutan selebat ini di tengah malam lagi, masih ada dirinya yang menjublek di sini. Dia memandang laki-laki baju serbah hitam ini. Sebaliknya laki-laki baju serbah hitam ini menyurut mundur beberapa langkah, serunya tiba-tiba, kau kah Fo Ang Soat? Fo Ang Soat melengat, sungguh di luar dugaan, tanyanya, siapa kau? Di mana kau kenal diriku laki-laki baju hitam tidak menjawab pertanyaannya, dia malah menuding hutan belantara di belakangnya, katanya dengan suara sumbang, Be Hong Chun berada di belakang, kau, lekas kau pergi membunuhnya, bagai tali busur yang tertarik kencang, setiap jengkal otot daging Fo Ang Soat seketika mengencang keras. Dia sudah biasa menderita dalam kehidupan, sampai telapak kakinya sudah tebal, tetap dia tidak menemukan musuh besarnya, kini orang asing yang muncul mendadak ini menunjukkan jejak orang kepadanya, sungguh dia tidak percaya, tidak berani percaya. Agaknya laki-laki baju hitam bisa merabap pikirannya, segera dia menambahkan, selamanya aku tidak kenal kau, kenapa aku harus menipu kau? Paling tidak kau harus menengoknya ke sana, bagimu toh tiada ruginya, Fo Ang Soat tidak banyak bertanya lagi. Peduli siapa laki-laki baju hitam ini, orang memang tiada alasan membual terhadap dirinya, apalagi tiada ruginya umpama orang memang membual. Bahwa seseorang memang sudah tidak memiliki apa-apa lagi, apapula yang dia takutkan. Pelan-pelan Fo Ang Soat membalik badan, kejap lain bayangannya sudah lenyap di telan gelapnya hutan lebat. Sungguh tak pernah terbayang oleh laki-laki baju hitam bahwa pemuda cacat yang kurus dan pucat ini ternyata memiliki gerakan badan seringan dan secepat itu. Matanya memancarkan sorot khawatir, mendadak dia berseru sekeras-kerasnya, bukan saja Be Hong Chun musuhmu, dia pun musuhku, jangan kau percaya akan obrolannya, sebenarnya setiap langkah kerja dan tindak tanduknya, dia amat hati-hati dan cermat, agaknya dia takut bila Fo Ang Soat mendengar adu domba Be Hong Chun, Fo Ang Soat akan kembali mengudak dirinya. Sungguh tak pernah terpikir olehnya bahwa ucapannya ini justru merupakan suatu kesalahan fatal yang mengancam jiwanya gelap. Belum lenyap kemandang suaranya, tiba-tiba bayangan Fo Ang Soat muncul kembali di hadapannya, mukanya yang pucat menampilkan rona menakutkan, matanya melotot, katanya tandas, katakan Be Hong Chun pernah apamu kedua biji matanya yang sudah mengantuk dan dingin, kini kembali cermelang setajam golok. Tanpa kuasa laki-laki baju hitam menyurut mundur oleh tatapan tajam ini, sahutnya, ku katakan dia, dia orang adalah musuhku, Fo Ang Soat menatap lekat-lekat, sekujur badannya seakan-akan kaku menjadi seonggup kayu. Setiap kali orang mengucapkan orang, lidahnya seakan-akan menjadi kaku, sehingga kedengarannya menjadi olang. Teringat cerita Sim Sam Nyo yang seperti guntur di siang hari bolong menggelegar di pinggir telinganya. Mukanya yang pucat seketika bersemu merah terus terbakar seperti bara yang menyala. Sekujur badannya bergetar hebat. Hanya tangan yang menceka golok masih mantap dan tenang. Seluruh kekuatannya sudah diakerahkan di tangannya yang satu ini. Tangan putih, golok nan hitam. Laki-laki baju hitam mengawasinya dengan kaget, katanya, kau, masa kau tidak percaya ucapanku seolah-olah tidak mendengar pertanyaannya, pelan-pelan Fo Ang Soat memutar badan terus berlutut ke arah timur. Laki-laki baju hitam terlongong, sungguh dia tidak habis mengerti menghadapi tingkah laku aneh dari pemuda cacat ini, entah apa yang sedang dilakukan. Muka pucat yang tertimpa cahaya rembulan redup kelihatan mulai tenang dan mantap, matanya berlinang air mata, mulutnya menggumam, akhirnya ku temukan musuhku, di dalam baka bolehlah kau istirahat dengan tenteram, sudah tentu laki-laki baju hitam tidak tahu apa arti ucapannya, namun nalarnya merasakan adanya bahaya yang mengancam jiwa, tanpa kuasa dia menyurut mundur, dia siap tinggal pergi. Tapi Fo Ang Soat tahu-tahu sudah mengadang di depannya pula, katanya dingin, mana pisau laki-laki baju hitam melengak, tanyanya, pisau apa pisau terbang, seketika terbayang rasa ketakutan yang tak terperikan pada sorot mati laki-laki baju hitam, teriaknya, aku mana punya pisau terbang segala? Seharusnya sekali tabas ku tamatkan riwayatmu, namun ada omongan yang perlu ku tanyakan kepadamu, suaranya menjadi serat, namun semakin bengis, jawablah, kenapa kau melakukan perbuatan terkutuk itu? Kenapa kau membunuh Cubilong? Siapakah sebenarnya kau? Apa yang kau katakan bahwasannya aku tidak tahu? Aku toh tidak kenal kau, Fo Ang Soat menggerung gusar seperti banteng ketaton, sekujur badannya bergetar, namun tangan yang memegang golok tetap tenang dan kekar. Sekonyong-konyong sinar golok berkelebat, golok tahu-tahu sudah keluar dari sarungnya. Sinar golok terayun bagai kilat menyambar, tahu-tahu laki-laki baju hitam sudah menjatuhkan diri mengelundung dua tombak jauhnya. Begitu sinar golok berkelebat dia mendahului menjatuhkan diri seolah-olah dia sudah lama mempersiapkan diri dan berjaga-jaga menghadapi tebasan golok, malah banyak kekar sudah menjadi keahliannya untuk menghindarkan diri dari rangsekan golok musuh. Memangnya serangan golok ini bukan olah-olah hebatnya, ganas dan dasyat, tiada orang mampu melawannya. Tapi laki-laki baju hitam kenyataannya kuasa menolong jiwanya dari renggutan tebasannya yang ganas. Demi menghindari tebasan golok ini, dia pasti sudah lama mempersiapkan diri. Waktu dia mencelat dan memutar badan, serem tak tangannya pun terayun. Terpaksa dia menyambitkan pisau terbangnya juga. Ting, kembang api berpijar, dua sinar kilat bentroh, pisau terbang itu seketika tertabas kutung dan jatuh di tanah. Laki-laki baju hitam menggelinding pula ke lereng gunung, mendadak terasa lambungnya kesakitan setengah mati, tempat di mana tak dikena disodok sikut de hongcun, rasanya seperti tertusuk bor yang dipalu. Untuk menghirut nafas dan mengerahkan tenaga lagi rasanya susah, tiba-tiba hawa murninya seperti macet. Kembali sinar golok berkelebat, ujung golok yang runcing dan dingin tau-tau sudah mengancam tenggorokannya. Tebasan golok yang begitu dahsyat dan tak terlawankan mendadak berhenti, kiranya tangannya yang kekar memegang golok secara mentah-mentah berhasil mengendalikan seluruh kekuatan tebasan goloknya. Tajam golok hanya mengiris luka ditenggorokan laki-laki baju hitam, sejalur luka mengucurkan darah segar. Dengan murka fo'ang so'at mendelik, tanyanya beringin pertanyaanku, kau jawab tidak akhirnya laki-laki baju hitam menghela nafas, katanya, baik aku bicara dengan kau aku tidak bermusuhan, yang ku benci hanya be hongcun, aku membunuh perempuan itu, lantaran dia anak jadah be hongcun kembali bergetar dan mengejang sekujur badan fo'ang so'at mendadak dia menggerung, bentaknya, kau bohong, aku tidak bohong, tapi hanya beberapa gelintir orang saja yang tahu akan hal ini, napas fo'ang so'at tersengal-sengal, semakin hebat gemetar badannya. Laki-laki baju hitam menyambung, dengan be hongling dia bukan terlahir satu kandungan, ibunya sebenarnya adalah istri seorang pemetik obat-obatan di Kuantiong. Waktu ikut suaminya ke gunung mencari obat-obatan, dia diperkosa oleh be hongcun, maka seluruh pedagang obat-obatan membenci be hongcun sampai ke tulang sum-sum, suatu ketika mereka kerahkan 300 orang menjebak be hongcun di tiang peksan untuk menuntut balas, di dalam pertempuran besar itu, pek tai hia pek siampu pun hadir. Peristiwa besar pertempuran di tiang peksan dulu memang amat terkenal di kalangan bui, Waktu kecil Fo Ang Soat pernah mendengar cerita ini dari ibunya, apakah obrolan laki-laki baju hitam ini dapat dipercaya? Terasa oleh Fo Ang Soat sekujur badannya panas membara seperti hampir meledak. Mengawasinya, laki-laki baju hitam berkata pula, secara dianggian cuilang terus memberi kabar kepada Ban Betong Cu, hal ini tentu kau pun sudah tahu, dia menjual simsam nio, demikian pula nasib Ho Abo Antian berada di tangannya, sejak mula setia kepada Ban Betong Cu, lantaran dia sudah tahu bahwa Be Hong Chun adalah ayahnya, sebelum ajal ibunya membocorkan rahasia ini kepadanya. Sampai di sini dia menghela nafas, lalu melanjutkan ceritanya, darah lebih kental dari air, untuk hal ini siapapun tiada yang menyalahkan dia, karena itu aku hendak menuntut balas kepada Be Hong Chun, keringat dingin bercucuran membasahi seluruh kepala dan muka Fo Ang Soat. Kau pun musuh besar Be Hong Chun, memangnya untuk menuntut balas kematian putrinya kau hendak membunuh aku, tanya laki-laki baju hitam. Aku tetap tidak percaya, suara Fo Ang Soat tegas serat, tiada orang yang merelakan putrinya berada di tempat Sio Piat Li, memang tiada orang yang mungkin melakukan perbuatan terkutuk ini, cuma kau harus ingat, bahwasannya Be Hong Chun bukan manusia mendadak laki-laki baju hitam mengertak gigi, serunya serat, hakikatnya dia memang binatang, binatang liar, kepalanya basah oleh keringat dingin, sekujur badan gemetar, seolah-olah badannya runtuh dan wancur. Siapa nyana bahwa pujaan hati yang selalu dirindukan ternyata adalah putri musuh besarnya. Dia tidak berani percaya, namun tidak bisa tidak harus percaya. Mendadak terasa olehnya, kedua ujung mulutnya mulai gemetar dan mengejang, penyakit iblis yang menakutkan itu seolah-olah hendak merangsang lagi, seketika mencelos hatinya. Terpancar rasa senang dan puas pada sorot met laki-laki baju hitam, katanya dingin, omonganku sudah ku ucapkan, jika kau tetap ingin membunuhku, silakan turun tangan, Fo'ang So'at mengertak gigi, tidak bicara. Dia tidak berani buka suara, dia harus mengerahkan seluruh tenaga dan kekuatan semangatnya untuk memusatkan konsentrasinya melawan dan bertahan terhadap serangan penyakit iblis. Semakin terang pancaran sinar match laki-laki baju hitam, dia sudah merasakan tekanan golok yang mengancam lehernya mulai mengendor dan melemah. Namun golok masih berada di tangannya, tangan menakutkan, golok lemaut. Sekonyong-konyong dengan mengerahkan setaker kekuatan, laki-laki baju hitam menggelinding pergi, lolos dari ancaman ujung golok, kaki tangan bekerja, bagai binatang liar yang ketakutan menerobos turun ke samping gunung terus lari sifat kuping ke dalam hutan, di dalam kesibukannya sempat juga dia samblitkan sebatang pisaunya. Tapi dia tidak berani berpaling apakah sambitan pisaunya berhasil, harapan satu-satunya sekarang adalah lari semakin jauh meninggalkan golok maut yang menakutkan, semakin jauh semakin selamat. Bahwa dia sudah banyak bicara serta melakukan semua perbuatannya itu hanya demi mempertahankan hidup. Ada kalanya, demi mempertahankan hidup seseorang bisa saja melakukan perbuatan yang tidak patut dia lakukan. Sudah tentu tidak pernah terpikir olehnya, sambitan pisaunya di dalam kerepotan melarikan diri ini, ternyata telak mengenai dada foang oat. Darah merembes keluar dan mengalir melalui batang pisau yang dingin tajam, pelan-pelan foang soat terjungkal roboh. Roboh di tanah lembab yang dingin. Bulan sabit yang redup cahayanya yang kini sudah bersembunyi di balik hutan sana. Alam menjadi gelap, orang yang sudah roboh, apakah masih kuasa berdiri lagi? Siapakah laki-laki baju hitam ini? Kenapa begitu banyak urusan yang dia ketahui? Apalah yang dia uraikan benar atau bualan belaka? Banyak orang yang sukses pernah roboh beberapa kali, tapi mereka toh berdiri lagi. Malah bukan sekali dua saja, mungkin puluhan kali mereka roboh, akan tetapi puluhan kali pula mereka berdiri. Mereka tidak takut dipukul roboh, karena mereka tahu, asal kau masih punya kekuatan, masih punya keberanian untuk berdiri, tidak jadi soal roboh berulang kali. Pelan-pelan foang soat merangkak bangun dan berdiri. Pisau masih menancap di dadanya. Darah masih mengalir, tapi penyakit iblis keparat itu seolah-olah ikut merembes keluar bersama. Darah segarnya yang mengalir keluar. Rasa sakit yang luar biasa, kiranya malah membuatnya sadar dan jernih pikiran. Tapi jernih pikiran membuatnya merasa letih, lemah dan kelaparan. Terutama lapar, sungguh tak pernah terbayang dalam benaknya bahwa lapar kiranya merupakan siksaan yang sukar ditahan. Laki-laki baju hitam sudah lari turun gunung tak kelihatan lagi. Foang soat tidak mengejarnya, dia tahu kondisi badannya sekarang, takkan mampu berbuat apa-apa. Seluruh kekuatannya yang terpendam sudah diakuras habis seluruhnya. Di semak-semak rumput di lareng bukit sana ada sinar kuning emas berkilauan, itulah mainan Kim Ji Gi yang terbuat dari emas murni. Itulah barang milik laki-laki baju hitam waktu dia tergopoh-gopoh lari ke lorong, di saat dia menimpukan pisaunya ke belakang, jatuh dari kantong di dadanya tanpa dia sadari. Dengan cermat Foang soat mengamati sinar mas kemilau itu, pelan-pelan dan menghampiri, dia menjemputnya. Kalau tiga bulan yang lalu dia lebih rela dirinya mati kelaparan, betapapun tak sudi menjemput barang milik orang lain yang jatuh, malah melirik pun dia tak sudi. Tapi selama tiga bulan ini, tidak sedikit pengalaman yang sudah dia pelajari, tidak sedikit pula perubahan pada dirinya. Dia harus mengerti, untuk sukses kau harus mempertaruhkan segala milikmu. Dan yang terpenting, dia harus bertahan hidup. Sekarang dia tak rela mati, apalagi mati secara sengsara dalam keadaan serbaru nyam begini. Asal dia punya tenaga untuk berdiri, punya kekuatan untuk hidup, umpama sekarang dia terpaksa harus mencuri atau merebut dan merampas milik orang lain pun bisa juga dia lakukan. Setelah keluar dari hutan lebat, di bawah kaki gunung di luar hutan, terdapat sebuah penginapan bobrok yang kotor, tadi pernah dia lewat sini. Sekarang dia tidak ragu-ragu lagi, dengan kecepatan yang mampu dia lakukan segera memburu masuk, pisau di dadanya sampai tak dia urus lagi, dia tidak berani mencabutnya, darah jangan sampai bercucuran lagi, semakin banyak darahnya terkuras, kondisi badannya akan semakin lemah. Di dalam penginapan masih ada sinar lentera. Ada api tapi tiada orang, sunyi senyap tak terdengar suara apapun pintu besar terpentang lebar. Mungkin pemilik penginapan yang tua renta itu sudah tak punya tenaga menutup pintu? Atau hakikatnya dia memang enggan dan tiada alasan untuk menutup pintu penginapannya? Dari depan sampai pekarangan belakang semuanya kosong melompong, sinar lampu menyorot dari bilik paling belakang. Melihat cerobong asap di wungan bilik kecil ini, tahulah dia bahwa disanalah letak dapur. Bukankah dapur melambangkan kehangatan hidup, disana ada makanan yang masih panas mengepulkan asap sedap? Lekas sekali Fo'ang So'at melangkah ke sana, tapi di dapur ini dia tidak menemukan makanan dan kekuatan yang dia dambakan. Yang dia hadapi hanyalah kematian. Api tungku sudah padam, api lentera yang kehabisan minyak pun hampir padam. Seorang kakek tua renta yang sudah ubanan rebah telentang, lehernya dihiasi sejalur warna hitam pertanda darah yang mengering, sepasang sumpit masih kencang tergenggam di tangannya, namun badannya sudah kaku dingin. Tidak jauh dari mayat orang tua, menggeletak kantong uang yang sudah robek, namun kosong. Jelas di saat orang tua ini makan bakmi, tiba-tiba lehernya digenjot orang dan jiwanya melayang seketika. Sumpit masih berada di tangannya, menandakan bahwa bakmi yang dia makan belum habis. Lalu siapakah yang menghabiskan sisa bakmi di dalam mangkuk? Sisa uang yang jelas tak seberapa dari kantong uang itu, terang diambil juga oleh si pembunuh. Tapi masakah setelah dia membunuh orang, sisa bakmi yang belum habis itu pun dia gares sekalian? Muka kurus kaku dan dingin orang tua ini menampilkan rasa ketakutan, tidak percaya. Sampai mati dia pun tidak percaya, bahwa di dunia ini ada manusia yang rela membunuh jiwanya yang sudah tua, manusia yang sudah setengah tulis setengah buta, hanya karena semangkuk bakmi dan beberapa keping uang tembaganya, apalagi sisa bakmi itu sudah bercampur dengan ludahnya. Sungguh dia mati penasaran, mati pun takkan meram. Sanubari Fo'ang So'at pun marah dan tertusuk, karena dia sedang bertanya terhadap diri sendiri, di dunia ini boleh dikata sudah jarang ada orang yang lebih mendalam memahami lapar serta kesengsaraan seorang rudin dan miskin. Dia tidak bisa menjawab, mungkinkah dirinya bakal membunuh orang demi memperebutkan semangkuk bakmi dan beberapa peseruang. Bila seorang tidak menemui jalan buntu, pasti takkan melakukan perbuatan yang jahat dan tercela ini. Siapa pembunuh kejam dan telengas ini? Apakah dia benar-benar sudah menghadapi jalan buntu? Tiba-tiba Fo'ang So'at teringat akan apa yang diucapkan laki-laki baju hitam, mendadak teringat olehnya B. Hong Chun. Benar, pasti B. Hong Chun adanya. Pasti dia sudah melihat kedatangan Fo'ang So'at, maka dia melarikan diri. Tapi dia sungguh terlalu lapar, dia harus menangsal sesuatu makanan, makan apapun meski setengah mangkuk bakmi, bagaimana pula perasaannya? Terbayang akan kehidupannya dulu yang jaya dan serba kemewahan, betapa rasa setengah mangkuk bakmi yang diatalan itu? Terkepal kencang jari-jari tangan Fo'ang So'at, tiba-tiba dia merasa muak dan hampir tumpah-tumpah. Dia penasaran, benci dan marah, namun di dalam sanubarinya yang paling dalam juga amat tersiksa, pilu dan duka lara. Majikan ban betong yang malang melintang di Kuanteng, tokoh besar yang pernah menggetarkan dunia dan berkuasa di tanah perdikan padang rumput yang tiada duanya sampai hati membunuh seorang tua renta miskin karena merebut semangkuk bakmi dan beberapa peseruangnya. Setelah menghabiskan sisa setengah mangkuk bakmi yang tawar dan kotor itu, apakah dia tidak merasa muak? Ban betong cu memang ingin muntah-muntah. Tapi sekuat tenaga dia menelannya kembali, sedapat mungkin dia bertahan jangan sampai dirinya muntah-muntah. Kuah bakmi seperti air pencomberan itu, ludah yang tercampur di dalam bakmi, gigi kuning yang ngompong dari kakek tua, serta pandangan matanya yang menghina serta ejekannya, semua itu cukup membuatnya muak dan ingin muntah-muntah. Tapi peduli makanan apapun, sama saja akan membangkitkan tenaga dan kekuatan di dalam tubuh manusia. Jika dia tumpahkan keluar bakmi kotor yang berada di dalam perutnya, tak ubahnya dia memuntahkan tenaga dan kekuatannya pula, justru sekarang dia amat perlu adanya tenaga, meski hanya setitik tenaga pun mulahlah. Karena setiap titik kekuatannya perlu dia manfaatkan, seperti pula sewaktu dirinya melarikan diri di pegunungan Tiang Pek San masa lalu itu. Waktu itu dia malah pernah minum air kencing sendiri. Tapi keadaan serta situasi sekarang jauh lebih berbahaya dari waktu itu, karena musuh yang dia hadapi sekarang ratusan kali lebih hebat, lebih bahaya dan kejam, lebih menakutkan. Dengan metu kepalanya sendiri dia pernah menyaksikan gerakan golok fo'ang so'at yang dasyat. Tiada tokoh di dunia ini yang mampu menandingi atau melawan ilmu goloknya. Seolah-olah dia melihat kembali tokoh yang membuat dirinya tak kuasa mengangkat diri di hadapan umum dulu. Seakan-akan kembali dia melihat golok di tangannya, bila sinar golok berkelebat, darah segar munkrat lebih segar dan menyolok dari ceceran darah yang berkembang di luar BWHOAM dulu. Orang yang benar-benar dia takuti mungkin bukan fo'ang so'at, tapi tokoh yang satu itu. Seakan-akan dari golok di tangan fo'ang so'at, dia melihat semangat serta kekuatan orang itu yang menakutkan. Peduli dia sudah mati atau hidup, dirinya takkan berani berhadapan dengan tokoh ini, apalagi menghadapi goloknya yang sakti, golok e-maut. Justru karena dia tahu bahwa tokoh itu sedang menunggu kedatangannya di neraka, maka dia takut mati. Oleh karena itu dia harus melarikan diri, harus bertahan hidup. Tapi berapa lama pula dia bisa hidup? Malam semakin kelam, hembusan angin malam di musim rontok terasa semakin dingin. Tak lama lagi daun-daun pohon akan rontok seluruhnya. Di waktu maghrib, angin badai yang menghembus ke arah barat laut terasa semakin kencang. Pada suatu pagi yang dingin, bila kau membuka jendela, maka terbentanglah alam semestanan ditaburi kembang-kembang salju yang sudah mebeku keras. Seorang laki-laki tua yang berpakaian tipis, kantong kosong lagi, terang diatakan bisa bertahan hidup lama lagi di tengah tanah bersalju yang dingin ini. Be Hong Chun menggenggam kencang jarinya, dengan kencang dia genggam beberapa keping uang tembaga, itulah uang rampasannya dari kantong uang si kakek tua renta itu, uang sebanyak ini mungkin masih boleh untuk membeli dua mangkuk bakmi yang paling murah. Bagaimana selanjutnya? Dengan bekal kepandayanya, mestinya tidak sukar untuk masuk ke rumah hartawan, merampok atau mencuri harta mereka, malah dia yakin masih kuasa mencegap dan merampok kereta kawalan. Bukannya dulu dia tidak pernah melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu, tapi sekarang dia tak berani melakukannya. Bukan karena dia sudah muak akan kehidupan ini, tapi lantaran dia takut meninggalkan jejak dan menunjukkan kedoknya sendiri, sehingga Fo'ang So'at dengan mudah menemukan dirinya. Kepalanya terangkat mengawasi pohon-pohon yang mulai gundul, kini tinggal satu tempat satu tujuan saja yang bisa dia tuju, hanya sebuah jalan terbentang untuk dia sesuri. Semula dia tidak ingin menempuh ke jalan ini, tapi sekarang tiada pilihan lain, terpaksa dia harus ke sana. Di bawah ranjang yang terletak di belakang almari, masih tersimpan setengah karung gandum, dan sebuah peti besi yang sudah berkarat. Di dalam peti ini terdapat secarik sapu tangan yang tersulam indah, di dalamnya dibuntal setumpuk uang perak, di antaranya terdapat pula badik yang terbuat dari baja, masih ada pula korek api yang dibuat bagus sekali. Kecuali tiga benda yang rada menyolok, selebihnya adalah barang-barang kecil yang campur aduk, jelas semua barang-barang itu adalah barang-barang yang peninggalan para pelancong yang biasa menginap di penginapan ini, orang tua rentak itu agaknya masih menyimpannya baik-baik, mungkin menunggu tamu yang kehilangan balik mengambilnya. Memangnya dia seorang yang jujur dan bajik, meski dia tahu bahwa pemilik barang-barang itu takkan mungkin putar balik mengambilnya pula. Sapu tangan bersulam yang membuntal tumpukan uang itu adalah peninggalan seorang nyonya muda. Suatu malam secara diam-diam dia datang dengan menunggang sebuah kereta bobrok, bertemu dengan seorang pemuda yang sudah menunggunya tiga hari di sini, tengah malam secara diam-diam dia pergi pula tanpa pamit. Waktu pemuda itu bangun, tidak menemukan barang apapun yang dia tinggalkan, seorang diri dia berdiri termangu-mangu setengah harian di pekarangan dengan bercucuran air mata, lalu dengan membusung dada dia melangkah pergi. Mungkinkah nyonya muda itu dipaksa untuk menikah dengan keluarga berada, namun secara diam-diam dia mengadakan pertemuan di hotel dengan pujaan hatinya. Apakah pemuda itu kelak akan bangkit, melupakan kehidupannya yang pahit getir ini? Kakek tua itu tidak tahu sama sekali, dia pun tidak ingin tahu, dia hanya mengharap pemuda ini jangan seperti dirinya, seumur hidup hanya hidup dalam kemelaratan. Badik dan korek api ditinggalkan seorang laik-laki gede yang mengenakan pakaian berjalan malam, waktu tengah malam dia datang minta kamar, badannya dilumuri darah, agaknya luka parah. Menjelang fajar, tiba-tiba dia dikejutkan oleh caci maki dan suara gaduh yang diselingi benturan senjata beradu, dari kamar belakang terus berhantam keluar pekarangan. Kakek tua tetap mendekat guling, tidur di kamarnya, setelah suasana di luar sepi, baru dia berpakaian membuka pintu melangkah keluar. Di pekarangan luar ada beberapa genangan darah, di dalam kamar di bawah bantal masih ketinggalan badik dan korek api ini, namun laki-laki baju hitam yang terluka itu sudah tidak kelihatan lagi. Setelah pergi, orang-orang itu tak pernah kembali lagi, bahwa kakek tua ini masih menyimpan baik-baik semua barang-barang peninggalan para tamunya, tak lain hanya untuk dibuat kenangan dalam kehidupannya yang sengsara dan serba getir ini. Uang parak dan korek api tetap ditinggalkan di tempat semula, dengan sedikit gandum diabikin bubur ala kadarnya serta dimakan dengan lahapnya. Lalu di kamar yang tadi ditempat di Bih Hong Chun, dia cuci muka dengan air dingin, dia siap tidur memulihkan tenaga dan kesehatannya. Kamar itu gelap dan lembab, hawanya apek, ranjang dingin dan keras, tapi bagi Fo Ang Soat sudah lebih dari cukup. Dalam sebuah kehidupan manusia tiada sesuatu persoalan yang mutlak, tergantung kere bagaimana kau berpikir serta menanganinya. Tak bergerak tanpa bersuara dia rebah di dalam kegelapan, ingin tidur, namun tidak mengantuk dan tidak bisa pulas. Terlalu banyak yang harus dia pikir, muka Bih Hong Chun yang selalu serius dan kering, muka laki-laki baju hitam yang berlepotan darah, wajah Yap Ke yang selalu dihiasi senyuman, muka-muka orang seakan melayang-melayang di hadapan matanya di malam gelap, akhirnya berubah menjadi seorang seraut muka yang cantik, metu yang jeli, dengan sorot metu yang sedih dan membawa perasaan menghibur tengah mengawasinya tanpa berkedit. Peduli orang macam apa dia sebelum ini, peduli dia putri Bih Hong Chun, yang terang dia mati lantaran aku. Serasa di sayat-sayat sanubah Refo Ang Soat, dia tahu selama hidupnya takkan menemukan seorang gadis yang benar-benar menaruh cinta sedemikian dalam dan murni. Seolah-olah sudah menjadi kodrat akan nasibnya yang harus hidup sebatang kara dan terlunta-lunta. Tapi pada saat itulah, dia mendadak mendengar suara orang, suara yang lembut dan lebih hangat dari sutra, kapan kau datang kemari seseorang mendorong pintu pelan-pelan, melangkah masuk, seolah-olah sukna gentayangan di tengah kegelapan. Walau Fo Ang Soat tidak melihat orangnya, namun dia kenal betul suaranya. Selama hayat masih dikandung badan, dia takkan melupakan suara ini. Di kota perbatasan di padang rumput yang sepi, di dalam gang sempit mangelap, di dalam kamar kecil yang hangat. Orang selalu menunggunya di sana, masih segar dalam ingatannya seakan-akan dia mengucapkan, kapan kau datang kemari, aku inginkau berubah jadi laki-laki sejati, terbayang olehnya tangan orang menuntunnya, supaya dirinya berubah jadi laki-laki jantan. Koma karena banyak persoalan yang hanya bisa dikerjakan oleh laki-laki sejati, tak pernah terlupakan olehnya tubuh montok halus menggiurkan itu, takkan terlupakan detik-detik memuncak nikmat di surga dunia. Cuwilong. Apakah cuwilong? Apakah perempuan itu adalah cuwilong? Mendadak fo'ang so'at mencelat bangun, bayangan orang di dalam gelap itu tahu-tahu sudah mendekap dan meneluknya. Tubuhnya masih muntok, kenyal dan hangat lembut, deru napasnya masih membawa deru dan bau wangi yang tak terlupakan sepanjang masa. Di pinggir telinganya orang berbisik, bukankah kau tidak menyangka aku bakal datang sampai tenggorokan fo'ang so'at seakan-akan dicekik, sampai sesak napasnya. Aku tahu belakangan ini hidupmu amat menderita, tapi jangan kau menjadi putus asa karenanya, kau pasti bisa menemukan bih hong cun, Kalau kau pesimis dan putus asa, kita semua akan merasa kecewa, tangan fo'ang so'at gemetar, pelan-pelan dia merogoh kantong bajunya. Mendadak sinar api terpercik. Kamar yang semula gelap tiba-tiba memancar terang, ternyata dia menyalakan api dengan korek itu. Maka dia melihat orang di depannya, cewek yang pertama kali diagauli, sehingga pertama kali dia jadi laki-laki sejati. Perempuan ini pula yang merubah jalan hidupnya. Perempuan yang membuatnya sulit melupakan dia, sayang sekali dia bukan cu'ilong, dia adalah Sim Sam Niu. Sinar api berkelap kelit, muka fo'ang so'at semakin pucat, tak tertahan dia menjerit tertahan, kau muka Sim Sam Niu pun pucat, putih tak berdarah, kelihatannya begitu menakutkan, entah karena luka-lukanya sehingga dia kehilangan banyak darah atau karena dia tidak menduga akan adanya sinar api? Lekas dia gerakan badan setengah miring, dengan lengan bajunya dia semiunikan mukanya, tapi cepat sekali dia berpaling, mengunjuk tawa kepada fo'ang so'at. Katanya tersenyum, ya, aku. Kau tidak menduga bukan dengan rasa kejut fo'ang so'at mengawasinya, lama kemudian baru dia manggut-manggut. Kau kira cu'ilang tanya Sim Sam Niu. fo'ang so'at diam saja, dia tidak tahu kira bagaimana harus menjawab, malah mengawasi orang pun tak berani lagi. Sepasang mati Sim Sam Niu yang jeli menatapnya lekat-lekat, katanya pelan-pelan, aku tahu dia sudah meninggal, aku juga tahu kematiannya merupakan pukulan berat bagi lahir batinmu, aku datang kemari karena aku mengharap kau tidak terlalu sedih akan kematiannya, dengan menggigit bibir dia ragu-ragu, seolah-olah dia mengerahkan tenaga baru berani melanjutkan, karena yang harus kau cintai seharusnya aku, bukan dia, tegak lurus badan fo'ang so'at seperti tonggak yang tertanam di tanah, mukanya pun semakin pucat. Setelah menghela nafas, Sim Sam Niu berkata pula, aku tahu selama ini kau selalu mengira dia adalah aku, kau tidak tahu bahwa di dunia ini masih ada seorang seperti diriku ini, maka kau, kau salah, tukas fo'ang so'at tiba-tiba dengan tegas. Aku salah terangkat kepala fo'ang so'at, mengawasinya, sorot matanya menampilkan mimik yang aneh, katanya kalem, walau aku tidak tahu siapa kau, namun sejak permulaan aku sudah tahu dia bukan kau, Sim Sam Niu menjublek. Kali ini yang kaget malah dia sendiri, malah jauh lebih kaget dari fo'ang so'at tadi waktu melihat kehadirannya. Lama sekali baru dia bersuara, kau tahu. Dari mana kau bisa tahu? Apakah dia yang memberi tahu kepadamu? Dia tidak memberi tahu, aku pun tidak bertanya, tapi aku sendiri bisa merasakannya, dia tidak menjelaskan lebih lanjut, karena dia tahu hal ini tidak perlu diperbincangkan lagi. Sepasang muda-mudi yang sedang dimabuk cinta asmara, pasti dihubungkan oleh sesuatu perasaan sensitif yang aneh dan tak mungkin dilukiskan dengan kata-kata, perasaan yang terjalin dari hati ke hati antara kedua muda-mudi ini jelas tak mungkin dirasakan dan dimengerti oleh orang ketiga. Sim Sam Niu adalah perempuan yang sudah cukup matang dan tahu urusan, pengertian ini sudah tentu sudah amat dia pahami sejak lama. Serta merta timbul juga dalam benaknya jalinan perasaan aneh itu, entah mengapa perasaan ini seolah-olah membuat dia amat segar dan nyaman, lama sekali baru dia paksakan manggut-manggut, katanya lirih, ternyata cintamu memang tidak salah alamat? Memangnya aku tidak salah, ujar Fo'ang So'at. Sikapnya tiba-tiba berubah tegas dan kering, mantap lagi, katanya lebih pelan, aku mencintainya, karena dia adalah dia, dan orang seperti dia itulah yang kucintai, jelas dan pasti tiada alasan lainnya. Sekarang Sim Sam Niu benar-benar mengerti, umpama orang memang sudah tahu bahwa dirinya adalah perempuan pertama yang dia gauli, tapi dia tetap mencintai Cui Long. Cinta asmara memangnya tidak kenal syarat, cinta yang murni selamanya tidak kenal penyesalan. Tiba-tiba teringat akan Bekong Chun, namun dia sendiri tidak tahu apakah dirinya jatuh hati terhadapnya? Apakah cintanya tidak salah alamat? Mana Yap kekanya Fo'ang So'at tiba-tiba? Dia, dia tidak kemari, Sahut Sim Sam Niu. Kau kemari memberitahu hal ini padaku, apa dia menyuruhmu aku kemari memberitahu kepadamu, karena aku merasa kau punya hak untuk tahu hal ini. Lama Fo'ang So'at menek pekur, katanya kemudian, tapi aku mengharap hal ini bisa kulupakan untuk selamanya. Sim Sam Niu tertawa dipaksakan, ujarnya, sekarang aku sudah melupakannya, baik sekali, bagus, ujar Fo'ang So'at. Mereka saling pandang, seperti layaknya sahabat karib yang beradu pandang setelah lama tidak berjumpa. Pada saat itulah kurek api di tangan Fo'ang So'at tiba-tiba padam. Kamar kecil ini kembali menjadi gelap. Walau dalam kegelapan yang sama, dua orang yang sama pula sedang berhadapan, namun jalan pikiran dan hati mereka sudah jauh berlainan. Waktu dulu, Fo'ang So'at hanya terbayang akan halusnya badan yang panas, bibir yang merangsang, sekujur badannya seketika ikut rangsang. Sekarang meski orang berdiri di hadapannya, namun nafsu wirahinya untuk menyentuh badan orang pun sudah tiada lagi. Mereka tidak bicara, memang tiada bahan persoalan yang harus mereka bicarakan lagi. Tak lama kemudian Sim Sam Nyo mendengar langkah Fo'ang So'at yang aneh itu, pelan-pelan beranjak ke arah pintu dan semakin jauh, akhirnya tak terdengar lagi. Aku tidak salah mencintainya, memang dialah yang ku cintai, jelas dan pasti, tiada alasan lainnya, dengan termenung Yap Keh mendengarkan cerita Sim Sam Nyo sampai habis, namun dalam benaknya dia masih mengulang berkali-kali ucapan beberapa patah kata itu. Seolah-olah banyak pula kesan di dalam sanubarinya, namun dia tidak tahu entah manis atau getir dan kecup. Ting Hun Pin mengawasinya, katanya tertawa, apa yang dia ucapkan, sudah beberapa kali pernah kuutarakan. Pernah ku katakan, hanya kaulah yang ku cintai, peduli kau orang macam apa, aku tetap mencintaimu, dalam sorot metu Yap Keh yang paling dalam seolah membayangkan rasa derita dan risau yang sukar dijajaki orang, kepala terangkat, dengan cudlong dia memandang ke ufuk timur yang mulai memancarkan cahaya keemasan, tiba-tiba dia bertanya, kau tidak menyesal pasti tidak, Yap Keh tertawa, tawanya seperti dipaksakan, katanya, bila kelak aku melakukan sesuatu yang merugikan kau, kau pun tidak menyesal sikap Ting Hun Pin berubah tegas dan tandas, mirip benar dengan sikap dan keteguhan hati Fo'ang So'at tadi. Katanya dengan tersenyum, kenapa aku harus menyesal? Aku mencintaimu lantaran aku sukarela, bukan saja tiada alasan lain, juga tiada orang lain yang memaksaku untuk mencintaimu, senyum tawanya mekar dan cerah laksana cuaca pagi di song-song sinar fajar nan cemerlang, diliputi dan dilandasi harapan nan tak berujung pangkal. Mengawasi gadis mekar ini, terbayang oleh Sim Semni mawakan sikap Fo'ang So'at, mendadak terasa olehnya bahwa mereka baru manusia yang benar-benar bahagia. Karena mereka berani bercinta, mencintai dengan murni dan setulus hati. Tak tahan akhirnya dia menghela nafas, katanya, mungkin kali ini aku tidak pantas menemuinya untuk penghabisan kali, tapi tiada salahnya juga setelah kau menemuinya, ujar yak ke. Kenapa tidak salah tanya Sim Semni mawak tidak mengerti. Karena adanya pertemuan kalian kali ini, membuat kita semua sama-sama mengerti akan satu hal, hal apa kembali Sim Semni mawak menegas. Dia mencintai Cui Long, cintanya memang tidak salah, karena dia mencintainya setulus hati, lalu dengan tersenyum dia menyambung, hal ini sudah kita pahami, cinta yang murni selama nyatakan salah, cinta selama nyatakan pernah salah. Oleh karena itu, bila kau sudah jatuh hati terhadap seseorang, silakan kau mencintainya, jangan lantaran sesuatu hal kau menyesal dan mundur. Asal kau mencintainya secara murni dan tulus, kau pasti tidak salah mencintai kekasihmu. Tapi bagaimana dengan benci? Apakah benci selamanya tidak mengenal salah? Berdiri di ambang pintu Fo'ang So'at menghadap keluar, mengawasi orang-orang yang masuk ke dalam warung nasi kecil ini, lalu mengawasi orang-orang yang keluar pula dari dalam setelah kenyang mengisi perut. Mendadak dia merasa dirinya jauh lebih kurus, letih dan jompo dari setiap orang yang dilihatnya. Sampai sekarang baru dia insyaf pengejaran tanpa tujuan dan gelandangan tanpa arah seperti dirinya, sungguh kehidupan yang amat menakutkan. Kehidupan seperti ini membuat dia selalu letih, rasa letih yang hampir mendekati putus asa. Tapi setiap malam tidak pernah dia tidur nyenyak. Sepuluh tahil uang perak yang terbungkus di dalam sapu tangan bersulam itu sudah dia pakai habis, dia tidak tahu milik siapa sebenarnya uang itu, tapi dia tidak peduli. Kini hanya satu niatnya untuk mengetahui milik siapa sebenarnya mainan golekan dari emas murni yang dia temukan di semak-semak rumput tempoh hari. Sayang sekali mainan golekan emas ini terbikin begini halus, terang bikinan seorang ahli, tiada tanda istimewa atau ciri-ciri khas di atasnya, tapi sekarang dia memerlukan uang untuk ongkos hidup, terpaksa dia harus menggadaikannya, dengan uang gadai ini dia akan mencari pemilikinya. Kalau tidak menemukan golekan emas ini, entah bagaimana dia harus mempertahankan hidup. Tapi dia bertekad untuk membunuh pemilik golekan emas ini, sungguh merupakan ironi, namun banyak kejadian semacam ini sering terjadi di dunia ini dan itulah warna-warni kehidupan manusia. Ada kalanya kehidupan manusia justru merupakan sindiran yang paling tajam. Mendadak Fo'ang So'at ingin minum arak, sedapat mungkin dia mengendalikan diri, tiba-tiba dilihatnya seorang yang terlalu menyolok melangkah masuk dari luar. Pakaian orang ini teramat berlenteh, sikap dan tindak tanduknya diliputi keyakinan akan diri sendiri, kelihatan dia amat puas dan senang akan segala miliknya, dia pun punya pegangan teguh akan masa depan yang kelak. Perayawakan orang muda ini memang gagah, mukanya ganteng, sikapnya angker, dibanding Fo'ang So'at sekarang yang berdiri di ambang pintu, sungguh merupakan perbandingan yang amat menyolok sekali. Mungkin lantaran ini, maka tiba-tiba timbul rasa mua dan benci dalam sanubah Refo'ang So'at terhadap pemuda yang satu ini. Sorot metusi pemuda yang bercahaya menyapu pandang sekelilingnya, tiba-tiba melangkah menghampiri ke arahnya, lalu duduk di kursi di hadapannya, walau mukanya dihiasi senyuman manis, namun sikapnya terang berpura-pura dan bermuka-muka belaka, lagaknya amat sombong, katanya memperkenalkan diri, Cai Hai Lam Kiong Cheng, Fo'ang So'at sudah lenggan mempedulikan orang, maka dia anggap tak pernah melihat orang ini, tidak tahu akan kehadirannya, anggap tidak mendengar rojohannya. Nama Lam Kiong Cheng hakikatnya tidak membawa manfaat apa-apa bagi dirinya, umpama dia tahu Lam Kiong Cheng adalah putra sulung keluarga besar persilatan Lam Kiong yang kenamaan pun sikapnya takkan berubah. Meski keluarga besar persilatan Lam Kiong yang kenamaan amat menggetarkan nyali setiap insan persilatan, tapi bagi dirinya sedikit pun tidak membawa keuntungan. Sudah tentu sikap Fo'ang So'at amat di luar dugaan Lam Kiong Cheng, dengan nanar dia mengawasi muka Fo'ang So'at yang pucat memutih bening, mendadak dia merogoh sebuah golekan emas dari kantong bajunya, katanya, apakah tuan yang barusan menyuruh pelayan pergi menukarkan mainan ini dengan uang? Terpaksa Fo'ang So'at manggut-manggut. Mendadak Lam Kiong Cheng tertawa dingin, katanya, sungguh kejadian yang aneh, kejadian aneh tak tertahan Fo'ang So'at tertarik. Karena aku tahu pemilik golekan emas ini bukan tuan, tiba-tiba terangkat kepala Fo'ang So'at, menatapnya lekat-lekat, kau tahu. Kera bagaimana kau bisa tahu Lam Kiong Cheng menarik muka, katanya kering, karena golekan ini adalah milikku yang kuberikan kepada seorang kawan, kedatanganku ini justru ingin bertanya padamu, kera bagaimana golekanku ini bisa terjatuh ke tanganmu jantung Fo'ang So'at mulai berdetak cepat, sedapat mungkin dia menekan perasaannya, katanya, katamu golekan emas ini adalah milikmu, apakah kau berani memastikan sudah tentu bisa, kau yakin benar golekan ini dibikin oleh ahli emas kenamaan dari toko Kyusya yang bernama Lotong, secara kebetulan pelayan di sini justru membawa golekan ini ke toko pusat Kyusya untuk menjualnya, dan lebih kebetulan lagi aku berada di sana toko Kyu. Syah memang adalah salah satu usaha besar dari modal kekayaan keluarga Lam Kiong yang kaya raya. Lam Kiong Cheng pergi ke sana kebetulan hendak mengambil uang untuk foya-foya. Sungguh kejadian yang benar-benar amat kebetulan, namun di dunia ini justru sering terjadi peristiwa-peristiwa kebetulan seperti ini, maka di dalam kehidupan manusia sepanjang masa sering terjadi adegan tragis atau suatu peristiwa besar yang mengembirakan. Dengan menarik muka, tiba-tiba Fo'ang So'at balas tertawa dingin, katanya, umpama benar golekan ini semula memang milikmu, sekarang tidak pantas kau kemari bertanya kepadaku, kenapa karena kau sudah memberikan benda ini kepada orang lain, tapi dia jelas takkan menyerahkan benda ini kepadamu, tak mungkin pula menjual kepadamu, oleh karena itulah aku keheranan, jadi kau kira aku mencuri atau merampasnya Lam Kiong Cheng menyeringai dingin, ajaknya, siapapun bila ingin mencuri dan merampas barangnya, ku kira takkan mudah terlaksana, kira bagaimana pula kau berani memastikan bahwa dia takkan memberikan kepadaku mukalam Kiong Cheng semakin kaku, sekilas bimbang, akhirnya berkata kalem. Karena ini merupakan emas kawin adik perempuanku, apa benar masakah hal ini boleh dibuat main-main? Apalagi soal ini sudah banyak diketahui oleh kaum persilatan, kau punya berapa adik perempuan hanya satu saja, diam-diam sudah disadarinya pertanyaan pemuda pucat dan kurus ini semakin aneh. Dan dia menjawab pertanyaan orang karena dia mulai tertarik, ingin dia membuktikan apa tujuan Fo'ang So'at sebenarnya. Tapi Fo'ang So'at lantas menghentikan pertanyaannya. Memang dia tidak perlu bertanya lagi. Kalau kaum persilatan banyak yang mengetahui akan pernikahan ini, cukup luas sumber penyelidikannya untuk mengetahui asal-usul misterius laki-laki baju hitam. Pertanyaanmu sudah habis tanya Lam Kiong Cheng. Lama Fo'ang So'at mengawasi sepasang tangannya yang putih, dikeluarkan dari lengan bajunya yang terpelihara dengan baik, pada jari telunjuknya mengenakan sebentuk cincin batu giyok dari dinasti Han yang besar dan berwarna bintik-bintik kembang, semua ini tiba-tiba menimbulkan pula rasa mualnya terhadap pemuda tengik ini. Lam Kiong Cheng pun tengah menatapnya, katanya dingin, apakah kau tidak akan bicara lagi masih ada sepatah kata, silakan berkata, kuna sehati kepadamu, lebih baik kau carikan calon suami adikmu yang lain saja, kenapa karena laki-laki yang bakal menjadi suami adik perempuanmu itu tak berumur panjang, pelan-pelan dia angkat tangannya, diletakkan di atas meja, tangannya masih kencang memegangi golok. Meta Lam Kiong Cheng yang semula mendelik seketika kuncup dan menyipit gemetar, jeritnya tertahan, kau ayah, aku, pernah ku dengar tentang dirimu, beberapa bulan ini sering aku mendengar orang banyak menyinggung kau, kata Lam Kiong Cheng sengit. Kabarnya kau mirip penyakit menular, kemanapun kau berada, di sana akan kedatangan bencana, dan apalagi konon bukan saja kau menghancurkan ban betong, kau pun merobohkan tokoh-tokoh silat kenamaan yang punya kedudukan dan nama besar, tentunya ilmu silatmu baik juga, kau tidak terima dan ingin mencoba Nyalam Kiong Cheng tiba-tiba tertawa, katanya dingin, kau ingin aku tunduk kepadamu. Kenapa kau tidak mampus saja fo'ang so'at diam dan ingin menatapnya, setelah orang habis mengoceh dan menghentikan tawanya, baru pelan-pelan dia mengeluarkan suaranya, cabut pedangmu, pedang panjang berukuran 3 kaki 7 din diberi gantolan master seleng di pinggangnya, sarungnya yang terbuat dari kulit ikan cucut bintik-bintik amat elok dan dihiasi 7 batu zamrut yang berkilauan. Jari-jari Lam Kiong Cheng sudah memegang gagang pedangnya, ototnya merongkol dan tunggung kulit tangannya sudah memutih kencang. Katanya tertawa dingin, kabarnya golokmu hanya bisa dilihat orang sebelum jiwanya ajal, pedangku justru tidak sama, tiada ruginya ku perlihatkan dulu kepadamu, sekonyong-konyongnya badannya mencelat melambung ke tengah udara, sekaligus pedangnya pun sudah terlolos keluar. Sinar pedangnya yang kemilau membawa bunyi nyaring seperti pekihkan naga, menukik turun dari tengah udara, ting, tahu-tahu mangkuk di depan Fo'ang So'at sudah terbelah dua, disusul suara berak, sebuah kursi kayu yang kokoh dan kuat pun ikut terbelah hancur berketing-keting. Fo'ang So'at mengawasi mangkuk yang terbelah dan kursi hancur berantakan di sampingnya, jangan kata bergerak kaget, bergeming sedikit dari tempatnya pun tidak. Tapi dari samping seorang terdengar berseru memuji, pedang bagus. Ilmu pedang hebat, tangkas dan ringan lam kiong ceng hingga turun, pelan-pelan dia mengelus tajam pedangnya, ujung matanya menyapu pandang ke arah Fo'ang So'at. Katanya tersenyum bangga, bagaimana? Tawar sikap Fo'ang So'at katanya, ilmu pedang peranti pembelah kayu yang kau mainkan ini dulu aku memang pernah dengar dari orang lain, berubah airmu kalam kiong ceng, bentaknya bengis, bukan saja bisa membelah kayu, pedangku ini pun bisa membelah badanmu, tangkas sekali tangannya bergerak menyendal, pedangnya seketika bergetar dan berputar memetakan bintik-bintik sinar puluhan batang pedang panjang. Sekonyong-konyong sinar pedang yang bergulung-gulung itu berubah laksana biang lala melesat di tengah hangkasa, bagaikan kilat menabas lengan To'ang So'at yang memegang golok. Fo'ang So'at tidak mencabut goloknya. Sampai sedemikian jauh dia masih tetap tidak bergerak, cuma matanya tanpa berkedip mengikuti berkelebatnya sinar pedang lawan. Di saat tajam pedang sudah mengiris bolong lengan bajunya, lengannya tiba-tiba tertekan ke bawah, mendadak dia membalik tangan, tahu-tahu sarung pedangnya yang tajam itu sudah mengetuk keras di pergelangan tangan lam kiong ceng yang memegangi pedang. Gerakannya ini kelihatannya tidak menunjukkan keistimewaan apa-apa, yang terang dia cukup tepat memperhitungkan waktunya, di saat jurus permainan lawan sudah dilancarkan, baru dia mendadak turun tangan. Tapi jika orang itu tidak memiliki semangat baja dan urat syaraf kawat, masakah dia mampu bersabar dan setabah itu baru turun tangan setelah pedang lawan melubangi lengan bajunya. Seketika lam kiong ceng merasakan pergelangan sakit selanjutnya baru, dia menyadari bahwa pedang panjangnya tiba-tiba tak tercekal lagi serta mencelat terbang menancap di dinding di depan sana. Fo ang soa tetap duduk di tempatnya, bukan saja goloknya belum keluar, orangnya pun tidak bergerak. Lam kiong ceng mengertak gigi, tiba-tiba dia membanting kaki, seringan burung walet tiba-tiba badannya melambung ke atas mencelat melewati kepala fo ang soat. Sekali raih ia tarik pedangnya yang menancap di dinding, berbareng kaki kanan menjejak tembok. Meminjam tenaga jejakan ini, badannya berjumpalitan balik ke belakang dengan gaya menyedot dada jumpalitan di tengah mega, sinar pedangnya bagaikan perak langsung menusuk ke tenggorokan fo ang soat. Dari samping kembali terdengar suara pujian. Bahwa pemuda ini tak dikena biselomoti, jelas karena dia terlalu memandang rendah musuhnya terlalu tak kabur dan lingat. Bahwasannya permainan pedangnya cukup lincah dan cekatan, bukan saja gerak badannya indah dan lincah, perubahan gerai badannya pun rumit dan penuh variasi, laksana Nadia bermain di angkasa membuat penonton kagum. Hakikatnya tiada hadirin yang melihat kera bagaimana fo ang soat bergerak atau turun tangan. Jelas mereka tiada satupun yang melihat. Letak, tahu-tahu pedangnya sudah menusuk kursi, namun fo ang soat yang duduk di atas kursi entah bagaimana tahu-tahu sudah hilang. Dalam detik-detik yang gawat itu, dengan kesehatan gerakannya, kembali dia meluputkan diri dari tusukan pedang orang. Jelas sekali Lam Kiong Cheng sendiri menyaksikan pedangnya sudah menusuk fo ang soat. Sekonyong-konyong badan orang sudah berkelebat lenyap. Sampai pun sisa waktu dan tenaganya untuk merubah gerak serangannya pun tiada lagi, terpaksa dengan mendorong dia mengawasi pedangnya sendiri menusuk kursi. Baru dia merasakan kesakitan. Rasa sakit yang luar biasa, seperti dua buah martil besar sekaligus menghantam ke lambungnya. Belum lagi badannya terbanting roboh tahu-tahu sudah terpukul lagi sampai mencelak terbang menumbuk tembok. Sekuatnya dia menghirut napas, baru pelan-pelan badannya melorot jatuh menggelondot dinding, namun kakinya sudah tak kuat lagi menyanggah badannya. Fo ang soat tengah mengawasi dingin, katanya, kau menyerah tidak napas lam kiong ceng tersengal-sengal, mendadaknya membentak, pergilah mampus di tengah bentakannya, tahu-tahu dia menubruk maju lagi, terdengar angin pedangnya meneru seperti bambu pecah, dari muka dia beruntun menusuk empat kali, lalu berbalik menusuk pula tiga kali. Tujuh tusukan pedang berantai ini, walau tidak secepat dan sedasyat serangannya semula, namun jauh lebih telengas dan keji, setiap tusukan pedangnya merupakan serangan yang mematikan. Badan fo ang soat berkelebatan seperti bergoyang gontai, dalam waktu sesingkat itu dengan mudah dia sudah berkelit dari serangan tujuh tusukan pedang. Walaupun dia seorang timpang, tapi gerak langkah kakinya seolah-olah mega mengambang air mengalir, lincah dan enteng serta wajar. Orang yang belum pernah melihat gayanya berjalan, takkan percaya bahwa pemuda setangkas kera ini ternyata berkaki timpang. Tapi dia tahu diri, justru kakinya sebagai seorang cacat, maka sekarang dia bisa bergerak tiga kali lebih cepat dari orang-orang normal lainnya. Untuk jerih payah ini, latihannya pun tiga kali lipat lebih berat, gemblengannya tiga lipat lebih banyak dari orang biasa. Demi kakinya yang timpang ini, entah berapa banyak keringat dan darah yang harus dia cucurkan? Bukan saja orang lain takkan bisa mengetahui, sampai membayangkan pun takkan pernah dipikirkan. Setelah melancarkan tujuh kali tusukan pedangnya, baru saja Lam Kiong Cheng hendak merubah jurus serangannya, namun belum sempat gerakannya tersambung mendadak. Dilihatnya sebatang golok sudah mengancam di depan matanya. Golok tetap tersarung, sarungnya hitam gelap. Waktu Lam Kiong Cheng melihat jelas sarung golok itu, sarung golok itu tahu-tahu sudah menghantam dadanya. Mendadak terasa pandangannya menjadi gelap, bintang berkunang-kunang di depan mata. Setelah pandangannya kembali terang, baru dia menyadari dirinya tengah mendeprok di lantai, dadanya sakit dan panas seperti dibakar oleh seterika, sampai bernapas pun rasanya berat. Fo Ang Soat berdiri di depannya, menatapnya dengan dingin, katanya, sekarang kau mau menyerah mulut Lam Kiong Cheng sudah terpentang, namun dia tidak bisa bersuara. Mungkin memang sudah menjadi ciri dan pembawaannya bagi anak keturunan keluarga besar persilatan yang selalu bersifat congkak, tinggi hati dan tidak mau tunduk, dikalahkan orang lain. Sekuat tenaga dia merontah hendak bangun, dengan membusungkan dada dia melotot kepada Fo Ang Soat. Darah segar masih bercucuran dari mulutnya, mendadak dengan sisa tenaganya dia membentak keras, Pergilah kau mampus, aku belum mampus, kau masih memegang pedang, kau masih bisa membunuhku, E.J. Fo Ang Soat menyeringai sadis. Dengan mengertak gigi Lam Kiong Cheng mengayun pedannya, tapi begitu tangannya terangkat, dadanya seketika sakit luar biasa seperti tulang dan paru-parunya pecah. Meski pedannya menusuk ke depan, masakah mampu membunuh orang lagi? Bahwasannya Fo Ang Soat tidak perlu berkelit atau menangkis, baru saja ujung pedannya menusuk tiba di depan dada ujungnya tiba-tiba menukik turun. Suara pujan di samping tadi kini berganti menjadi helaan napas. Bagi seorang pemuda yang sombong, helaan napas simpatik seperti ini sungguh jauh lebih menusuk perasaannya daripada penghinaan dengan olok-olok yang gamblang. Badan Lam Kiong Cheng tiba-tiba mulai gemetar, mendadak dia berseru keras, kalau kau begini membenciku, kenapa tidak kau bunuh aku saja aku membencimu? Tanya Fo Ang Soat tidak mengerti. Aku memang tiada bermusuhan dan dendam terhadapmu, tapi aku tahu kau amat membenciku, karena kau sendiri sudah menyadari selama hidupmu kau takkan bisa menandingi aku, tiba-tiba sorot matanya memancarkan senyum tawa yang sadis dan keji. Pedangnya sudah tak mampu melukai Fo Ang Soat, tapi dia menyadari kata-kata kotor yang tajam ada kalanya jauh lebih tajam dari pedang untuk melukai hati orang. Dengan suara keras dia menyambung, kau membenci aku, lantaran aku ini adalah laki-laki sejati yang normal, dan kau tidak lebih adalah manusia cacat yang harus dikasihani, anak haram yang malu melihat matahari. Jika pepian ih masih hidup, dia pasti takkan mengakui kau sebagai anaknya, bahwasannya untuk menuntut balas sakit hatinya pun kau tidak setimpal, muka Fo Ang Soat yang pucat tiba-tiba berubah merah padam, badannya bergetar mulai gemetar. Kembali terunjuk senyus ini sepuas di muka lam Kiong Cheng, katanya dingin, oleh karena itu, dengan kel apapun kau menghina dan menyiksaku pun tak berguna, karena selamanya aku lebih kuat dari kau, selamanya takkan tunduk atau menyerah kepadamu, otot punggung tangan Fo Ang Soat merongkol keluar, jar-jarinya kencang memegang gagang golok, katanya Kalem, selamanya kau tidak tunduk kepadaku matipun aku takkan tunduk, apa benar sudah tentu benar, tiba-tiba Fo Ang Soat menghela nafas, katanya dengan menatapnya, tidak pantas kau mengeluarkan perkataanmu, helaan nafasnya kedengarannya jauh lebih sadis dari jengahkan dingin lam Kiong Cheng, di tengah helaan nafasnya yang aneh itu, goloknya tiba, tiba berkelebat keluar dari sarungnya, sinar golok hanya berkelebat sekali saja lam Kiong Cheng hanya merasa angin dingin menyebar lewat di pipi kirinya, lantas sebuah benda melorot jatuh di atas pundaknya, tanpa sadar serta merta dia menangkap benda jatuh ini, mendadak didapatinya pundak dan telapak tangannya sudah berlepotan darah, waktu dia membuka telapak tangannya, baru dia melihat tegas benda dingin yang berlepotan darah di telapak tangannya ternyata adalah sebuah kuping, kupingnya sendiri, kejap lain baru dia merasa tempat di mana kupingnya berada terasa panas sakit luar biasa, badannya seketika berubah dingin kaku, kedua kakinya menjadi lemas dan bluk, kembali dia melorot jatuh berduduk, tangan di mana dia memegangi kupingnya yang putus terasa sakit seperti digigit ratusan ular berbisa, keringat dingin bercucuran membasai sekujur badan, muka yang cakep ganteng dan amatangkuh itu, kini kelihatan seperti muka mayat hidup, berkata fo ang soat dingin, aku belum mati, tanganku masih memegang golok, dan kau mengawasi kupingnya yang putus, gigi lam kiong ceng kemeratak, sepatah kata pun tak kuasa di ucapkan, sampai mati kau tetap tidak tunduk kepadaku sepasang mecelam kiong ceng yang diliputi ketakutan tiba-tiba berkaca-kaca, suaranya gemetar, aku, aku, kau mau tunduk tidak mendadak lam kiong ceng mengerahkan sisa tenaganya berteriak, aku tunduk kepadamu, aku menyerah kalah, waktu dia berteriak, tak tertahan air matanya bercucuran, selamanya dia beranggapan dirinya seorang pemuda gagah yang tidak mengenal takut dan tidak mau menyerah atau tunduk kepada orang lain, tapi sekarang tiba-tiba hatinya dirasuk rasa ketakutan yang hebat bagai air bah yang tak terbendung lagi, dalam sekejap seluruh keberanian dan nyalinya tersapu bersih, hanya tanpa bekas, ternyata dia sudah tak kuasa mengendalikan dirinya lagi, kembali muka fo'ang so'at berubah pucat bening, tanpa mempedulikan dia lagi, pelan-pelan dia membalik badan, pelan-pelan beranjak keluar, gaya jalannya aneh dan lambat, tapi sekarang tiada orang yang berani memandangnya sebagai pemuda timpang yang menggelikan, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,